Bagaimana sangat lekat dengan sosok Pak Mahfud Ganjar Mahfud adalah pasangan yang ideal Delapan gerak cepat Program kerja dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini Telah dibuktikan oleh seorang Ganjar Pranowo Selama menjadi gubernur di Jawa Tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setan air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Salam Jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai Pada hari ini Senin 30 Oktober 2023 Saudaraku sebangsa dan setan air Ketika kita menyimak cuplikan video tadi Dimana ada sebuah pertanyaan Bagaimana caranya untuk meyakinkan rakyat Indonesia Bahwa Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD adalah pasangan terbaik Sebuah jawaban Dengan menunjukkan Rekam jejak dari seorang Ganjar Pranowo Yang membuat kita masuk akal Bahwa apa yang diprogramkan oleh seorang Ganjar Pranowo Semuanya itu sudah dibuktikan oleh Ganjar itu sendiri Selama menjadi gubernur di Jawa Tengah Berbicara soal Antikorupsi Ganjar sudah wujudkan itu Sudah terapkan itu Selama menjadi gubernur di Jawa Tengah Berbicara Soal penurunan Angka kemiskinan Ganjar pun Sudah Buktikan itu di Jawa Tengah Jadi apa yang diprogramkan oleh Ganjar Pranowo Tidak hanya Program omong kosong Memang semuanya itu Sudah Terbukti Sudah teruji Selama Bapak Ganjar Pranowo Menjadi Gubernur di Jawa Tengah Dan hal yang menarik Dalam cuplikan video tadi Ketika kita mendengar Bahwa Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini Adalah dua pribadi Yang sama-sama Anti Dengan korupsi Atau dengan kata lain bahwa Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini Adalah Dua pribadi Yang bebas Dari kasus korupsi Tentu Ini sangat menarik Calon pemimpin seperti inilah Yang diidam-idamkan oleh kita Rakyat Jelata Oleh kita Rakyat Indonesia Karena selama ini Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini Para penguasa Para penguasa Melakukan Aksi korupsinya itu Sudah terang-benderang Seolah-olah Sudah menjadi tradisi Di bangsa ini Rakyat Merasa marah Rakyat Merasa muak Dengan para penguasa Seperti ini Dan kini Sudah tiba saatnya Tiba waktunya Bahwa Kita Membutuhkan Seorang pemimpin Yang benar-benar Bebas Dari kasus korupsi Dan apalagi Tiga fundasi utama Yang akan Dijalankan oleh Seorang Ganjar Pranowo Adalah Pertama Anti korupsi Yang kedua Ketersediaan Anggaran Yang ketiga Akan terciptanya Birokrasi Yang bersih Ini sungguh Sangat luar biasa Sudah rakyat Sebangsa Dan setan air Dalam beberapa Menit ke depan Saya akan Menghadirkan Cuplikan-cuplikan Video Yang tentunya Berhubungan Dengan Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Doktor Mahfud MD Saya berharap Pemirsa Sekalian Bisa Menyimak Cuplikan-cuplikan Video ini Sampai selesai Dan bila perlu Kita yang Para pendukung Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Mahfud MD Ini Mari Jangan Pernah bosan Kita Seberluaskan Video-video Yang berhubungan Dengan Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Mahfud MD Ini Melalui Link Media Sosial Kita Agar Semakin Banyak Orang Yang Mengetahui Siapa Itu Ganjar Pranowo Dan Siapa Itu Bapak Profesor Doktor Mahfud MD Karena Mereka Adalah Orang Baik Pada Akhirnya Mereka Akan Dipertemukan Dengan Orang Orang Yang Baik Mari Kita Saksikan Bersama Sama Saksikan Dan Sekarang Bapak Ibu Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday To You Iya Kita Berikan Tepuk Tangan GMP Dari kemarin Sampai dengan hari ini Kan Nepotisme KKN Ini diulang Ulang Terus disampaikan Oleh Mas GMP Apakah Ini juga Menjadi Sepertama Ini menjadi Konsernya Mas GMP Dan Pak Mahfud Dan Apakah Ini berkaitan Kemarin Seperti Disebut Soal Nepotisme Keluarga Ini berkaitan Dengan Manuver Keluarganya Pak Jokowi Enggak Kita Umum-umum Saja Ketika Kemudian Publik Sekarang Mencoba Mengevaluasi Agenda Agenda Reformasi Kan Problem KKN Ini Tidak Tuntas Tuntas Bahkan Kemudian KKN Makin Hari Makin Loh Kok Nampak Lagi Gitu Kan Apa Kita Tidak Serius Apa Lupa Teman-teman Dari Gerakan 98 Semuanya Kemarin Sudah Ngobrol Dengan Saya Kita Dengungan Lagi Pak Dan Pak Mahfud Punya Komitmen Yang Sama Dengan Kami Terus Kemudian Sekarang Kita Siapkan Kenapa Kita Dengungan Terus Kan Terjadi Faktanya Hari Ini Terjadi Dan Kemudian Nilai-nilai Integritas Yang Mesti Kita Munculkan Terus Menerus Ini Tidak Boleh Distorsi Dengan Perilaku Koruptif Begitu Semuanya Korupsi Merajalela Pasti Kualitas Pembangunan Kita Kan Buruk Dan Terjadi Dilihat Oleh Masyarakat Maka Ini Menjadi Agenda Penting Buat Kami Berdua Bersama Dengan NU Artinya Suara Dijatim Kemudian Jateng Dan Pokoknya Untuk Pulau Jawa Ini Sudah Tidak Ragu Lagi Ada Pecah Suara Ya Kami Bersama Tokoh NU Kami Menghormati Karena NU Sebagai Sebuah Institusi Struktural Pasti Tidak Berpihak Kalau Anggutanya Pasti Bisa Kalau Hari Ini Saya Dikasih Rom NU Karena Kebaikannya Beliau Ketua DBWP3 Yang Kebetulan Wah Menak Kebetulan Jadi Hadirnya Sebagai Ketua DBP3 Yang Mendukung Kami Dan Ada Para Ulama Yang Tadi Kita Berdiskusi Saya Tersanjung Beliau Mendukung Dan Siap Memenangkan Itu Dengan Ya Banyak Sekali Masukkan Kepada Kami Jadi Alhamdulillah Mudah Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Baik Ya Semuanya Harus Kerja Katanya PNP Sedih Karena Memberikan Prizones Pada Jokowi Namun Ditinggalkan Nah Bapak Sedih Merasakan Hal Yang Sama Soal Huston Hilang PNP Sedih Karena Sudah Memberikan Prizones Jokowi Dan Akhirnya Ditinggalkan Bapak Merasakan Hal Yang Sama Kesedihan Itu Pasti Ada Tapi Kita Nggak Akan Cengeng Banteng Gak Cengeng Banteng Ketaton Itu Langsung Bergerak Jadi Kita Tidak Dalam Romantisme Kesedihan Tapi Kita Berjuang PDI Perjuangan Itu Waktu PDI Juga Dihajar Habis-habis Dibakar Itu Bahkan Ada Yang Mati Jangan Lupa Dengan Kudatuli Loh Dan Kita Coba Fight Terus Kita Nggak Cengeng Dengan Segala Apa Namanya Yang Terjadi Dan Sampai Diti Ini Saya Tetap Menghormati Pak Jokowi Saya Menghormati Mas Ketika Pilihan Bidang Politik Bukan Soal Ganjar Bukan Soal Mahfud Itu Tidak Terlalu Penting Yang Penting Adalah Kebenaran Untuk Membangun Masa Depan Indonesia Bahwa Tempatnya Di Jogja Itu Juga Mengandung Pesan Historik Yang Sangat Dalam Karena Dulu Ketika Indonesia Mereka Diancang Oleh Kolonias Membaru Pada Tahun 46 Belanda Menyerang Kembali Ke Indonesia Sesudah Indonesia Merdeka Pada Tahun 45 Jogjak Jogjakartalah Yang Kemudian Menampung Pemerintah Pusat Indonesia Sehingga Jogjakarta Menjadi Ibu Kota Kedua Neklera Kesatuan Republik Indonesia Kita Semua Cinta Jogjak Dan Akan Melanjutkan Perjuangan Dari Jogjak Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Salah Satu Cara Yang Paling Dekat Untuk Saat Ini Adalah Saudara Memilih Pemimpin Pemimpin Yang Tepat Untuk Indonesia Masa Depan Yaitu Pemimpin Yang Selalu Berorientasi Untuk Menjaga Persatuan Kesatuan Negara Indonesia Untuk Membangun Kesejahteraan Rakyat Sehingga Kita harus Bersikap Tegas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Harus Tegas Dalam Penegakan Hukum Yang Semuanya Itu Nanti Akan Diabdikan Untuk Kemakmuran Rakyat Tidak Ada Tempat Di hati Kita Untuk Berhianat Kepada Bangsa Ini Tidak Ada Tempat Di hati Kita Untuk Berhianat Kepada Orang-orang Yang Cinta Terhadap Bangsa Dan Negara Ini Oleh sebab itu Saudara Sekali lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada 42 42 Kelompok Relawan Yogyakarta Karena Ini acaranya Konsolidasi Mungkin Kita Tidak Perlu Terlalu Banyak Acara Acara Seremonial Sesudah Acara Ini Bubar Datangi Rumah Masing-masing Tetangga Saudara Datangi Agar Memilih Pemimpin Yang Benar Jangan Mau Diintimidasi Oleh Siapapun Karena Negara Ini Adalah Negara Demokrasi Mari Kita Selamatkan Selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Dari Ancaman Ancaman Pembusukan Yang Sekarang Sudah Mulai Menggerogoti Terhadap Tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia Tetapi Gerogotan Gerogotan Penyakit Itu Insyaallah Akan Kita Hadapi Dan Akan Kita Bersihkan Pada Tanggal 14 Februari Bukan Soal Mahfud Ataupun Ganjar Pranovo Tetapi Ini Tentang Kebenaran Untuk Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia Saudaraku Sebangsa Dan Setan Air Pernyataan Dari Seorang Profesor Doktor Mahfud MD Yang Adalah Salon Wakil Presiden Dari Bapak Ganjar Pranovo Ini Menurut Saya Adalah Sebuah Pernyataan Yang Sangat Berkelas Top Dan Marco Top Keren Inilah Pemimpin Yang Berintegritas Pemimpin Yang Dalam Dirinya Bersih Sehingga Dia Bebas Untuk Bersuara Dengan Tegas Seorang Profesor Doktor Mahfud MD Mengatakan Hal Demikian Saya Sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Orang Orang Saat Ini Yang Terlibat Atau Yang Tersandung Dengan Kasus Kasus Korupsi Pasti Perasaannya Itu Sudah Mulai Vas Vas Sudah Mulai But But Hidupnya Sudah Tidak Tenang Karena Saya Sangat Yakin Dan Percaya Jika Ganjar Pranovo Dan Bapak Profesor Doktor Mahfud MD Ini Terpilih Menang Di Pemilu 2024 Nanti Maka Para Pengkhianat Para Pecundang Yang Telah Mencuri Uang Rakyat Pasti Akan Mendapatkan Berkahnya Akan Mendapatkan Karmanya Akibat Dari Mencuri Uang Rakyat Akibat Dari Korupsi Kita Ketahui Bahwa Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Hampir Setiap Tahun Kasus Korupsi Selalu Saja Terjadi Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Patut Untuk Diteladanin Atau Dicontohi Oleh Kaum Kaum Milenial Oleh Kaum Generasi Z Generasi Penerus Bangsa Ini Karena Ini Adalah Sebuah Kebiasaan Atau Tradisi Yang Amat Dan Sangat Buruh Manusia Manusia Rakus Yang Telah Mencuri Uang Rakyat Sudah Saatnya Mereka Itu Harus Dieksekusi Mati Karena Mereka Telah Mengotori Bangsa Ini Telah Mencoreng Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Sebagai Generasi Muda Sebagai Gen Z Kita Harus Semangat Untuk Mendukung Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Mahfud MD Karena Hanya Dengan Cara Ini Agar Negara Kita Ini Bisa Bebas Dari Kasus Korupsi Bayangkan Kalau Sekali Korupsi Nominalnya Sampai Dengan Delapan Terliun Padahal Uang Itu Jika Dikelola Dengan Baik Dimanajemen Dengan Rapi Maka Sudah Berapa Banyak Rakyat Indonesia Yang Menikmati Uang Delapan Terliun Itu Tetapi Akibat Kerakusan Yang Dimiliki Oleh Para Penguasa Yang Tidak Tau Bersyukur Dan Tidak Tau Berterima Kasih Maka Mereka Dengan Seenak Zidatnya Dengan Semanis Udelnya Memakan Uang Rakyat Itu Sekali Lagi Ini Adalah Saatnya Ini Adalah Waktunya Kita Rakyat Indonesia Harus Bangkit Bersama Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Untuk Memberantas Kasus Korupsi Ini Dengan Cara Kita Harus Bersama-sama Bergandeng Tangan Untuk Mendukung Dan Memenangkan Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Di Pemilu 2024 Nanti Jangan Lupa Di Tanggal 14 Februari 2024 Nanti Kita Beramai-ramai Ke TPS Dan Kita Coblos Ganjar Pranowo Dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Mari Kita Lanjutkan Lagi Rame-rame Soal Gibran Menjadi Cawapres Prabowo Subianto Kalau Saya Sebagai Pendukung Pak Jokowi Sangat Tidak Masalah Silahkan Gibran Dipinang oleh Koalisi Siapapun Untuk Menjadi Apapun Silahkan Dan Apabila Gibran Menerimapun Silahkan Karena itu Hak Politik Warga Negara Kalau Dulu Saya Memilih Bapaknya Pak Jokowi Sebagai Presiden Di 2014 Di 2019 Itu Karena Track Rekord Saya Memilih Beliau Bukan Bukan Emosi Bukan Karena Rasa Emosional Saya Untuk Memilih Seorang Jokowi Tapi Track record Pak Jokowi Yang saya Anggap Luar Biasa Merealisasikan Program Programnya Pun Luar Biasa Sehingga Dua Dua Periode Saya Memilih Setia Mendukung Pak Jokowi Sebagai Presiden Setelah Sekarang Menjelang Berakhirnya Pak Jokowi Menjadi Presiden Di 2024 Kemudian Ada Proses Pemilu Kembali Untuk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Untuk 2024 Beda Lagi Ceritanya Kalau Gibran Dipilih Menjadi Wakil Presiden Prabowo Belum Tentu Saya Memilih Karena Saya Memilih Bukan Karena Emosi Saya Memilih Karena Rasio Saya Dengan Rasa Rasionalitas Saya Memilih Dengan Logika Kalau Ada Calon Yang Lebih Memiliki Pengalaman Lebih Kemampuan Lebih Ya Kenapa Kita Memilih Yang Minim Menjadi Wali Kota Belum Tamat Apakah Ia Bisa Memimpin Bangsa Sebesar Ini Dengan Hampir 300 Juta Penduduknya Mungkin Secara Kemampuan Gibran Punya Tapi Secara Nyali Secara Sikis Apakah Gibran Mampu Menghadapi Tekanan Tekanan Dari Sekelilingnya Dari Para Para Pemain Yang Punya Kepentingan Yang Jauh Lebih Senior Dan Punya Pengalaman Dibilang Birokrasi Dan Politik Saya Kok Tidak Yakin Karena Gibran Itu Masih Minim Pengalaman Secara Nyali Secara Sikis Kalau Dibuah Tekanan Itu Kira-kira Bisa Apa Enggak Orang Sekelas Bapaknya Saja Sebagai Presiden Dua Periode Masih Ada Anak Buahnya Yang Enggak Enggak Komit Terhadap Apa Yang Diberintahkan Presiden Masih Ada Yang Menyalah Gunakan Kewenangannya Apalagi Seorang Gibran Bukan Meremehkan Tapi Secara Secara Ya Secara Rasional Saja Secara Pengalaman Gibran Baru Baru Mendalami Di bidang Politik Dan Birokrasi Ketika Bapaknya Sudah Menjadi Presiden Bagaimana Dengan Mereka Mereka Sudah Pengalaman Makan Asam Garam Menjadi Birokrat Dan Politisi Apakah Bisa Gibran Menghadapi Tekanan Tekanan Itu Saya Kurang Yakin Tetap Pada Pilihan Memilih Yang Lebih Pengalaman Mempunyai Kemampuan Dan Mempunyai Nyali Untuk Tiga Calon Capres Cawapres Sudah Jelas Terlihat Siapa Yang Secara Logika Secara Rasional Secara Kewarasan Secara Melihat Dengan Merem Saja Sudah Sudah Ada Calon Yang Sangat Pantas Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Mempunyai Sekudang Pengalaman Di bidang Birokrasi Dan Politik Saya Rasa Beliau Berdua Mampu Dan Pantas Memimpin Bangsa Dan Negara Indonesia Menggantikan Pak Jokowi Di 2024 Jangan Jadi Coba Coba Jangan Menjadikan Bangsa Indonesia Ini Sebagai Ajang Coba Menjadi Pemimpin Yang Akan Dipertaruhkan 5 Tahun Kedepan Tetap Pada Pendirian Pilih Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Sebagai Pengganti Pak Jokowi Di 2024 Semangat Gama Untuk 2024 Top Bapak Bapak Ibu Bersilakan Untuk Berdiri Mari kita Bangkit Berdiri Kita Sambut Bapak Ganjar Rantau Selamat datang Bapak Gajar Pratau Maluku 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 Selamat datang Bapak Ganjar Pratau Setiap Titi Kebanggaan Kita Semua Masyarakat Maluku Maluku Selamat datang Berdiri Maluku Forganjar Maluku Forganjar Dengan Oh Presiden Kita Maluku Yang Keras Forganjar Maluku Maluku Forganjar Yes Yes Maluku Forganjar Dengan Oh Presiden Kita Sekarang Sekarang Kami Mengucapkan Selamat datang Kemajar Bapak Gajar Pratau Residen Kita Selamat datang Terima Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Bersatu Berkaring tangan Tengah lurus Mentukung gajar Pranowo Berjuang Bagi bangsa Jujur dan segera Disambut dengan tiupan Gulibia Salah satu instrumen khas Maluku Sekali lagi Berikan tepuk tangan untuk Bapak gajar Pranowo Maluku Semua Berkajar Maluku Berkajar Maluku Berkaji Iya Kita saksikan Dan boleh kita berikan tepuk tangan Basudara semua Iya berfoto bersama terlebih dahulu Maluku Lebih keras lagi Maluku Ingin saya tekatkan kepada semuanya Kami ingin menang secara bermartabat Kami melarang siapapun yang mendukung kami Melaksanakan pemilu ini secara curang Karena menang karena kecurangan itu sama sekali Tidak menolong negara kita dan tidak akan memberi berkah Oleh sebab itu mari kita laksanakan pemilu ini dengan damai, demokrasi, demokratis dan bermartabat Bermartabat itu artinya jujur dan dilakukan dengan damai dan penuh persaudaraan Titik Amat Tuhan sekalian kalau tidak keberatan kita angkat tangan kanan kita Kita mau mengucapkan berkat di hari ulang tahun ini Buat Pak Ganjar, Pak Ganjar minta maaf kita semua pendeta-pendeta jadi kita berdoa secara agama Kristen Tidak keberatan ya Baik, angkat tangan kanan saudara Kita ucapkan berkat dengan kasih yang tulus Bapak terima kasih Kami bersyukur Diberi kepercayaan oleh Tuhan Untuk mendengar langsung dari calon presiden yang kami banggakan bersama Dan kami mendapat masukan-masukan yang luar biasa Kami dengar dan kami mau sampaikan Sehingga kami tahu Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik Kami angkat tangan kanan kami Kami mengucapkan berkat Di hari ulang tahunnya ia selalu sehat Bersama istri, anaknya Selalu melihat hal-hal yang baik Ia membutuhkan kesehatan yang sempurna Ia membutuhkan hikmat dari Tuhan Karena ia sedang ada dalam perjuangan ini Dalam perjuangan ini terlalu banyak fitnah Terlalu banyak kecurangan Terlalu banyak permainan-permainan jahat Tetapi lindungi hambamu ini Jaga ia seperti biji matamu Jaga ia dengan pasukan malaikatmu Jaga hatinya supaya tetap tulus Hatinya penuh damai sejahtera Langkah-langkahnya selalu luar biasa Tuhan tahu Ia hanya ingin melindungi yang lemah Ia ingin hanya berjuang yang terbaik Ia rindu Indonesia ada di kancah dunia Sebagai negara yang dihormati dan diakui Karena itu Tuhan Tolong perjuangannya ini Kami semua mengucapkan berkat Di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Dan di dalam nama Yesus kami berdoa Sama-sama kita yang percaya Katakan Amin Orang baik Video tentang Ganjar Pranovo Dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD Dalam cuplikan-cuplikan video tadi Kita melihat bagaimana dukungan Dari netizen Dukungan dari rakyat Indonesia Bahkan yang lebih spesial Ketika kita melihat dukungan Yang datang dari Maluku tadi Luar biasa Makanya Saya katakan bahwa Orang-orang baik itu Pasti Akan selalu dipertemukan Dengan orang-orang baik Tuhan itu mahatahu Tidak salah Kita mendengar sepenggal kalimat Yang diucapkan oleh Profesor Dr. Mahfud MD Bahwa Ini bukan tentang Mahfud Ini bukan tentang Ganjar Tetapi ini tentang kebenaran Dalam membangun Negara kesatuan Republik Indonesia Mencari Sosok orang-orang yang benar Sosok orang-orang yang bersih Itu memang Sangat dan amat susah Hanya ada segelintir pemimpin di bangsa ini Yang memang benar-benar bersih Yang memang benar-benar bebas dari kasus korupsi Kita berkehendrak Kita berkeinginan Kita menaruh harapan Menaruh cita-cita Agar negara kita ini bisa maju Negara kita ini di tahun 2045 Bisa menjadi Negara emas Persiapan kita dari jauh-jauh hari Kita butuh pemimpin yang benar-benar bersih Jujur Saya mau katakan bahwa Negara kita ini Tidak akan bisa maju Jika kasus korupsi Terus merajalela Dengan demikian Saya mau katakan kepada pemirsa sekalian Bahwa Sudah waktunya Sudah saatnya Kita mencari pemimpin yang benar-benar bersih Yang benar-benar bebas Dari kasus korupsi Ganjar Pranovo Dan Bapak Prof. Dr. Mahfud MD Adalah Satu contohnya Sehingga Saya berharap Kepada pemirsa sekalian Dengan cuplikan-cuplikan video tadi Dengan hal-hal yang disampaikan oleh Ganjar Pranovo Maupun dari Prof. Dr. Mahfud MD Maupun dari para pendukung Relawan Ganjar Pranovo tadi Kita semua Diberi motivasi Diberi hal baru Bahwa di pemilu 2024 nanti Memang benar sudah saatnya Memang benar sudah waktunya Kita harus memilih pemimpin yang bersih Pemimpin yang bebas Dari kasus korupsi Pemimpin yang berintegritas Pemimpin yang punya rekam jejak yang baik Pemimpin yang tidak hanya pandai dalam bernarasi atau dalam berkata-kata Tetapi pemimpin yang mampu Untuk membuktikan itu semua Dalam aksi nyata Atau kerja nyata Itulah harapan dari kita Rakyat Indonesia Mari Kita bergandeng tangan Kita satu suara Untuk memenangkan Ganjar Mahfud Di pemilu 2024 nanti Saya sangat yakin dan percaya Jika kita Terus menyuarakan kebaikan Terus menyuarakan kebenaran Mengingat Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Mahfud MD Mereka adalah orang-orang baik Sehingga pada akhirnya Mereka akan selalu dipertemukan dengan hal-hal yang baik Baik itu dalam urusan pekerjaan Urusan kenegaraan Dan lain sebagainya Pasti akan selalu diberkahi Dengan hal-hal yang baik Begitulah kira-kira Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita yang rakyat jelata Harus berani Untuk bersuara Salam hormat Salam NKRI Dan salam Pancasila Untuk kita semua Mari Tetaplah semangat Dan jangan pernah Menyerah Bersatu hati Bergandeng tangan Bersama-sama Kita memenangkan Paket Gamak Ganjar Mahfud Pasti bisa Semaca Kita yang kita bukti Kamu Buong Saya Sampai Sampai Sep �